Situs dalam kanduruan yang berlokasi di Dusun Sukahurib, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat Rupanya memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang Tak heran jika sampai sekarang situs tersebut sering dijarahi oleh masyarakat Juru kunci situs dalam kanduruan, Surahman menjelaskan Keberadaan situs budaya ini bermula dari adanya tokoh penyebar agama Islam yang berasal dari Kerajaan Mataram Islam Berdasarkan riwayat deluhur dan penelusuran sejarah yang tertulis dalam buku Yuganing Raja Kawasa disebutkan Pada tahun 612 Prabu Reti Kandayun yang merupakan putra Prabu Kandiawan dari Kerajaan Kendang Mendirikan Kerajaan Galuh yang membawahi berbagai daerah Salah satunya adalah Kota Banjar saat ini Seiring berjalannya waktu berdirilah Kerajaan Mataram Islam di tanah air Dan sekitar tahun 1579 Kerajaan Sunda Pajajaran mulai terpinggirkan Sehingga pada tahun 1595 Kerajaan Galuh dikuasai oleh Mataram Islam di bawah kepemimpinan Raja Sutawijaya Atau penembahan Senopati Saat berkembangnya Kerajaan Mataram dalam menyebarkan agama Islam sekitar tahun 1641 Terjadi peralihan kekuasaan dari penembahan Senopati ke Sultan Agung Untuk menyebarkan pengaruh kekuasaan dan agama Islam Pada masa itulah kemudian proses penyebaran Islam sampai ke wilayah Banjar Patroman Kerajaan Mataram pada saat itu memiliki banyak ulama besar yang melakukan ekspansi Dalam upaya memperluas pengaruh Kerajaan Kemudian Sultan Agung pun mengutus sembilan ulama untuk menyebarkan agama Islam di wilayah kota Banjar Kesembilan ulama utusan tersebut dipimpin oleh dalam adananya Sakasari Kusumah dengan gelar kanduruan Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal situs dalam kanduruan Dalam proses perjalanan mengajarkan agama Islam Dalam adananya tinggal di daerah Sukahurib, desa Sukamukti Ketika menyebarkan agama Islam dalam adanya sering mengaji dan bermusawarah bersama para pengikutnya Dengan duduk di sebuah batu yang berbentuk kursi Batu tersebut kini sekarang disebut batu kasur pada Sukah Pada saat menjalankan tugasnya tidak selalu berjalan mulus Pasalnya perjuangannya bukan hanya mendapat tantangan dari pribumi Banjar sendiri Yang notabene pada saat itu beragama Hindu Tetapi juga melawan Polonial Belanda Sehingga pada tahun 1677 dalam adananya mendapatkan tugas membantu penyerangan terhadap Belanda bersama pasukan Mataram lainnya Dalam penyerangan tersebut dalam adananya terdesak oleh Belanda sampai ke tempat dimana beliau tinggal Karena posisinya terdesak dalam adananya pun mengeluarkan ilmunya dan menghilang dari dunia nyata bersama rombongannya Sehingga tidak terlihat oleh pasukan Belanda yang mengejarnya Sampai sekarang ini tempat menghilangnya dalam adananya dan rombongannya kemudian dinamakan dalam situs kanduruan Menurut kalian gimana nih soal sejarah ini? Bahasa apa lagi ya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!